Kami coba akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimanakah peringatan Hari Kejaksaan Nasional ke-63 atau disebut dengan Hari Bakti Adi Yaksa 2023. Apa tema pada tahun ini, langsung kita terhubung bersama dengan rekan kami, ada Hijul Akbar di sana. Hijul, apa tema dari Hari Bakti Adi Yaksa tahun ini? Ya, selamat pagi pemirsa Hari Bakti Adi Yaksa ke-63 untuk tahun ini dengan tema penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawali pembangunan nasional. Nah, pagi hari ini di Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI sedang digelar untuk acara puncak kejaksaan RI, ya ini upacara Hari Bakti Adi Yaksa ke-63, baru saja dimulai beberapa waktu yang lalu di mana memang untuk selain daripada anggota dari Kejaksaan RI, kemudian juga Kejaksaan Tinggi untuk menjadi Inspektur Upacara pada Hari Bakti Adi Yaksa ke-63 ini. Presiden RI Joko Widodo juga sudah turut hadir pada pagi hari ini. Dan selain itu juga kami tadi memantau ada Kapolri, Generalist Yosigit, kemudian juga Panglima TNI, Yudho Margono juga sudah hadir untuk mengikuti upacara Bakti Adi Yaksa ke-63 pada pagi hari ini. Dan untuk peserta, ini total peserta yang menghadiri untuk upacara pagi hari ini, kami mendapatkan informasi lebih dari seribu orang, terdiri dari 16 kompi, dan ada satu kompi juga dari 200 personel polisi militer juga ikut dalam upacara Bakti Adi Yaksa pada pagi hari ini. Ini merupakan acara puncak peringatan kejaksaan RI, di mana memang sebelumnya sudah ada sejumlah kegiatan juga yang dilakukan, diantaranya ada seminar nasional, kemudian juga lomba karya tulis ilmiah, pekan olahraga, dan juga kunjungan sosial ke Pantiasuan dan ke para pensiunan, dan juga terakhir ini merupakan upacara puncak hut kejaksaan RI dengan digelarnya upacara Bakti Adi Yaksa ke-63. Dan kami juga nanti akan mendengarkan amanat yang akan diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada pagi hari ini. Kembali ke studio. Baik Hijul, terima kasih atas informasinya. Peringatan Hari Bakti Adi Yaksa ke-63.